Mobil yang ditumpangi oleh Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga, mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada selasa 1 Oktober 2024 ini hari. Dalam peristiwa ini, ajudan dan sopian mobil dinyatakan tewas, sedangkan AKBP Muhammad Yoga menjadi satu-satunya korban selamat. Kabupaten Humas Pol Dajateng, Kombes Pol Artanto saat dikonfirmasi mengatakan, saat kejadian Yoga tengah dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menengok kerabatnya. Dalam perjalanan tersebut, Yoga didampingi oleh ajudannya, Bribda Rioris Nasaputra dan Bribda Fabrilian Deyan Artono. Kala itu Yoga duduk di bagian belakang, sedang dua ajudannya berada di depan. Kecelakaan bermula ketika mobil Fortuner yang ditumpangi ketika korban melaju dari arah Semarang menuju Tegal. Posisi mobil kala itu berada di belakang truk trailer yang melaju di calur B. Tak lama, mobil menabrak bagian belakang truk yang mengangkut tiang listrik PLN. Akibat dari insiden ini, Yoga mengalami luka dan dalam kondisi shock. Saat ini, ia tengah menjalani perawatan di rumah sakit Tlogorejo, Kota Semarang. Untuk penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh ditlantas Pol Dajateng. Polisi pun masih meminta keterangan dari sopir truk saat ini. Betul, semalam kurang lebih pukul 1.25 menit terjadi laka lantas di tol di Tandeman, kilometer 346 plus 800. Kecelakaan itu melibatkan Bapak Kapolres Boyolali dan berakibat dua orang meninggal dunia, yaitu driver dengan pendampingnya driver. itu Bapak Kapolres Boyolali, Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, namun dalam tahap pemeriksaan di rumah sakit Tlogorejo Semarang. Mengalami luka Bapak ini? Beliau pertama luka, kemudian yasor yang terhadap kejadian itu. Itu menabrak itu? Kendaraan beliau menabrak bagian belakang dari truk tronton yang membawa tiang istri. Sehingga mengakibatkan lebatan menjadinya. Itu tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lain yang hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.